Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang kerusakan-kerusakan handphone Ini hari siang ini handphone user membawa hp Baru kepegang ini jam 4 pagi Makanya kalau suaranya agak serak-serak hambar Harap maklum Udah mulai ngantuk Kopinya juga udah habis Yang bikin kopinya belum bangun Ini ada Xiaomi Redmi 7 ya Kalau gak salah ini Jujur saja Saya juga kadang ke tipe handphone-handphone yang sekarang kurang hafal ya Kadang juga butuh browsing dulu baru tahu Jadi harap maklum Karena handphone-handphone sekarang hampir rata-rata ini ya Tidak ada Merknya Kalau merek sih ada ya Cuman artinya tidak dicantumin tipenya ya Contoh misalkan ini tipe Redmi 7 Ada tulisannya Redmi 7 Jadi kadang-kadang ya Browsing dulu Nanya-nanya dulu Kadang nanya ke konsumen Konsumennya malah Balik nanya Wadah gak tahu saya tipenya Tipe berapa Oke sobat-sobat semua ya Sekit-dikit ngelantur jadinya nih Biasa Malu mudah pagi Kita kali ini akan Coba lagi Mengulas Dan mencari solusi Tentang kerusakan handphone Yang kebetulan kali ini adalah Tipe nya Redmi 7 Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat ya Bisa berguna Buat kita semua Dalam hal belajar Memperbaiki handphone Seperti kata pepatah Bahwasannya Berbagi itu indah Katanya ya Mudah-mudahan video ini juga Menjadi salah satu keindahan Dalam berbagi Oke Kita lanjut Dan fokus Ke bagian handphone Menurut keterangan dari user Ini ada dua keluhan Yang pertama Baterai nya udah hamil Ini ya Udah melendung Sampai backdoor nya Kedorong ini Yang kedua Dia masuk ke mode recovery Seperti ini Dia otomatis Mode recovery Kita akan coba Restart ya Ternyata Ternyata Fungsi restart Dari layar sentuh Tidak fungsi Berarti kita akan Memakai Oke nya itu Dengan tombol power Kita coba Restart Apa masih tetap Mode recovery Tapi sobat-sobat semua Ternyata Masih tetap Kita restart Handphone nya Masih tetap Kemudri recovery Tapi sobat-sobat semua Jangan Panik dulu Di saat menghadapi Persoalan ini Kemudian Langsung Mempunis yang Ekstrim-ekstrim Contoh misalkan Rata-rata kan Kalau butuh Seperti ini Bisa dari Software Bisa dari Juga Hardware Yaitu rata-rata CIC MMC Tapi Kita dalam Pengerjaan Handphone Kita akan Analisa Kita akan Cermati Kita pahami Dulu Gejala-gejalanya Dan Ambil Solusi Yang teringan Dulu Yang tidak Berisiko Fatal Contoh Kasus Seperti ini Mod Mod Recovery Itu Pertama Yang paling Ringan Salah Satunya Adalah Dari Tombol Ya Dari Tombol Polumo Nah Kebetulan Kalau untuk Xiaomi Rata-rata Termasuk Juga Redmi 7 Ini Supaya Masuk ke Mod Recovery Itu kan Biasanya Kombinasi Tombol Power Dan Juga Polumo Off Atau Polumo Naik Nah Kita Akan Coba Yang Satu Itu Dulu Yang Ringan Dulu Kita Abaikan Dulu Untuk Baterai Yang Hamil Sampai Keproses Sesarnya Kita Abaikan Dulu Kita Akan Fokus Menyelesaikan Mod Recovery Dulu Oke Untuk Kondisi Handphone Ternyata Masih Segel Jadi Pelumpur Bongkar Ini Juga Ke Bongkarnya Karena Kepaksa Ini Karena Diusir Amah Bini Yang Lagi Hamil Oke Kita Buka Dulu Handphone Kok Jadinya Nge Prus Sobat Biasa Sobat Jangan Jangan Tegang Karena Udah Pagi Biar Nggak Ngantuk Jadi Kita Sambil Nge Prus Saja Kalau Sekiranya Ada Yang Kurang Berkenan Harap Maklum Dan Skip Aja Video Nge Prus Nya Dilompatin Aja Oke Kita Akan Fokus Ke Bagian Volume Kopi Mana Ini Kopi S 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 Kang Gawai Kopi Ini Urung Pada Tangi Masih Pada Molor Molor Penak Tenan Ini Rere Esok Esok Wayah Subuh Ngeteni Sholat Subuh Baring Ngopi Tapi Sayang Disayang Kan Gawai Kopi Ini Rung Tangi Harap Gawai Dewi Kopi Nei Watir Kompor Yang Beleduk Oke Kita Angkat Dulu Hati Hati Jangan Sampai Fleksibel Sobek Fleksibel Untuk Pinjar Pin Atau Sidik Jari Jangan Gerasa Grusuk Ojo Kususu Jangan Sampai Konsumen Datang Dengan Handphone Keluhannya Bootlook Motrico Ferry Gara Gara Kita Tidak Hati Hati Kemudian Fleksibel Pinjir Pin Sobek Akhirnya Isotek Core Kita Cabut Dulu Baterainya Langkah Awal Untuk Memastikan Apakah Tombol Baik Tombol Volume Atas Tombol Volume Bawah Itu Error Apa Tidak Kita Akan Merenggang Bagian Mesin Ya Karena Udah Paget Dan Udah Ngantuk Ini Kerja Santai Aja Sobat Sobat Biar Tidak Kesasar Ini Gara Ngantuk Yang Dianalisa Mana Penyelesaian Mana Kita Pelan Pelan Aja Kita Angkat Sedikit Baterainya Sudah Ambil Sembilan Bulan Ini Oke Pertama Pertama Kita Akan Merenggang Bagian Mesin Supaya Tidak Bersentuhan Dengan Flexible Bersentuhan On Off Maupun Volume Bawah Dan Volume Atas Kita Pasang Pasang Dulu Untuk Soket Soket Ini Baik Soket Konektor Chas Maupun Flexible LCD Dan Juga Konektor Baterai Wah Ini Sudah Ngantuk Ini Masang Konektor Baterai Aja Tidak Masuk Masuk Rere Oke Akhirnya Masuk Juga Kita Akan Coba Chas Ya Enggak Dinyalain Dulu Ya Kalau Mau Dinyalain Juga Enggak Apa Biasanya Kalau Memang Permasalah Dari Tombol Itu Dicas Normal Ya Ngambil Chas Sanya Aja Nyasar Ini Sobat Malah Tipe C Yang Diambil Bismillahirrahmanirrahim Ternyata Ternyata Masih tetap Ya Tapi Jangan Jangan Dulu Ya Jangan Kita Memponis Masih Bahwasannya Masih Mod Recovery Kadang Kadang Karena Udah Terlanjur Mod Recovery Kadang Butuh Di Restart Ya Handphonenya Itu Kalau Memang Permasalah Dari Sini Dia Biasanya Cukup Di Restart Nanti Dia Normal Lagi Tapi Kalau Memang Permasalah Dari Mesin Atau Baik Dari Hardware Maupun Software Ya Balik Lagi Nah Kalau Dari Loading Ini Sobat Ada Harapan Ini Kalau Dari Loading Ini Kan Loading Agak Lama Ani Insya Allah Normal Kemungkinan Permasalahannya Ada Di Tombol Volume Karena Kalau Memang Error Dari Bagian Mesin Software Ataupun Hardware Itu Biasanya Langsung Dia Masuk Masuk Kemud Recovery Tapi Di Saat Kita Renggangkan Pin Pin Dari Tombol Power Dan Polumenya Itu Dari Flexible On Off Ternyata Lodinya Agak Lama Tapi Kita Coba Tunggu Kita Berdoa Sambil Berusaha Mudah Mudahan Kopinya Juga Cepat Datang Ternyata 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 menurutnya judi Oman ini tidak hanya merusak tekanan masyarakat namun juga merupakan terbaru waduh ini loadingnya loadingnya sabar sobat santai aja kita dalam pengerjaan saya gini tuh rilek santai apalagi ya weh ini apa ini sudah berlaku tidak berlaku apa perlu di jampe-jampe ini Perlu diruk, iya iya, lupa ini lepek Kok iya kan ngeragi viral katanya Ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah Nah, kalau kita, ces ilmu handphone Waduh, kan? Wah, bener, iya iya jaluk di mantra iya Jaluk diruk, iya, abene Waduh, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu abang Kemudian ilmu handphone, ternyata langsung di menu Mantep, iya mantra, iya, rey Tapi, iya, 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 iya Iya, 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 iya Sobat-sobat semua, Alhamdulillah Gara-gara diruk, iya, handphone Redmi 7-nya ini ternyata sembuh Orang kesurupan menaiki Nah, ya, seperti tadi kita analisa dari awal Bahwa, saya, kita jangan mengarah ke yang ekstrim-ekstrim dulu Tapi, rupanya ini, handphonenya kan masuk menu awal, ya Bukan langsung ke ini, bukan langsung ke menu ininya, ya Kemungkinan kayak gini Jadi, karena posisinya modrigoferi terus Kemudian, sama user Diklik wipe data Akhirnya, tapi tetap aja Ternyata modrigoferi Jadi, kemungkinan kayak gitu, ya Kemungkinan, karena memang Kondisi handphonenya di saat normal Ternyata Seperti habis hard reset, ya Oke, jadi kesimpulannya Handphone Redmi 7 ini Kasus modrigoferi Permasalahan Insya Allah ada di bagian tombol Dan itu, saya yakin ada di bagian tombol volume up, ya Atau volume naik Karena untuk masuk mode recovery-nya Redmi 7 itu kan Kombinasi tombol power dan volume naik Itu pun Belum tentu dari fleksibelnya, sobat-sobat semua Bisa aja dari key tune-nya, ya Yang udah neken aja Atau mungkin juga dari bagian ini Bagian yang buat nekennya ini Tapi, kalau dari detak ini normal Artinya ada gerak, ya Untuk bagian yang buat nekennya ini Kemungkinan dari key tune-nya, ya Itu juga kita akan coba perbaiki aja Oke Karena udah positif Ini handphonenya Permasalahan dari tombol volume atas Kita akan fokus Memperbaiki key tune-nya Kita iseng-iseng install dulu, ya, sobat Ya, kita pilih negara, pilih bahasa Bahasa persatuan, ya Bahasa Indonesia Untuk lokasinya Kita pilih Lokasi Republik Indonesia Yang kita cintai, ya Karena untuk lokasi Sunda Jawa Tidak ada Jadi, adanya pilihan Negara kesatuan Republik Indonesia Yang semoga aja Tetap gemahri pahlo Cinawi Toto tentrem Kertora Harjo Wah Ini rupanya Gawai video esuk esuk Ini ceritanya Koyo wong curhat Ngeprus aja Ya, harap maklum Biar nggak ngantuk, sobat Ngeprus seti Kita akan coba Install Apakah bisa Sampai ke menu, ya Pengaturan selesai Biar bantuan Plaktus Biar Здera Zero Remember Terima kasih Who Demap New Di New New Men Terima kasih telah menonton Kok ada Ini terlalu panas ya Kemungkinan Kalau casannya yang gak cocok Kemungkin karena baterainya ya Jadi disini ada notifikasi terlalu panas Perangkat anda terlalu panas Data seluler, hotspot wifi GPS dan kamera Akan dibatasi Jadi biasanya kalau kayak gini Bisa aja dari casan yang gak cocok Tapi kalau dari fisik Kayaknya sih Permasalahnya dari baterai ya Karena ini memang baterainya udah melendung Jadi ada notifikasi Seperti itu ya Jadi jangan panik dulu sobat-sobat Waduh Hp nya Ada keterangan terlalu panas Karena untuk bagian mesin Temperatur panasnya mesin Masih wajar ya Kemungkinan dari baterai Ini pengaruh baterai yang udah Elemennya udah ini Udah error Oh alai Ini HP loadingnya Rere Arap mburi Loadingnya Sewen-wen Jaluk diru Ya menai Loading memuat aplikasi ini Jaluk diru Jaluk diru Oh alai Oh alai Rere Ditunggu nih Sao men-wen Nongol notifikasi Menepi Disini ada notifikasi Belum masuk Untuk menggunakan ponsel ini Terlebih dahulu Anda harus login Ke akun google Pemilik yang digunakan Di ponsel ini Saat terakhir kali Disetel ulang Karena belum Melakukannya Anda harus menyiapkan ponsel lagi Jadi ini Sudah bisa dipastikan Ini Namanya Nyangkut di akun google Ya Atau frp Factory reset protection Karena kan habis di reset Sengaja Atau tidak sengaja Karena posisi Enponnya kan Emang Modrico ferry Berarti ini Ada satu kasus lagi Nah Tapi kita gak fokus Di bagian Masalah Untuk saat ini Tidak fokus Di bagian Masalah frp Karena kita belum deal Belum deal Apakah Sekalian mau Dijebol Apa tidak Kita belum Konfirmasi Ke usernya Jadi kita akan Konfirmasi dulu Apakah akun google Nya hafal Atau memang Mau dijebol Atau memang Sobat-sobat Pengen beramal Dijebol Boleh aja Jadi Kalau muncul Notifikasi Seperti ini Di saat kita klik Siapkan ponsel Dia Handphone ini Akan balik lagi Ketampilan Awal Miku i Sepuluhnya Itu Oke Berarti kita Akan fokus Ke Perbaikan Bagian Tombolnya Saja Kita cabut Berarti Sudah fix Ini ya Sobat-sobat Semua Itulah Sobat-sobat Makanya Dari awal Saya sudah Saranin Apalagi Handphone Masih Segel Masih Mulus Kita Boleh Menganalisa Boleh Tapi Usahakan Jangan Ke arah Yang ekstrim Ekstrim Dulu Kita cari Yang Ringan Ringan Aja Dululah Nah Contohnya HP Redmi 7 Ini Juga Bahkan Ternyata Tidak Se ekstrim Yang kita Bayangkan Seperti halnya Bootloop Rata-rata Itu kan Dari Bisa aja Dari MMC Yang udah Lemah Atau bisa juga Dari software Berarti ini Permasalahannya Ada di Bagian Kitunnya Bisa dari Flexible Bisa juga Dari Kitun Kalau Sobat-sobat Semua Pengen Praktis Emang Kita Cukup Mengganti Flexible Satu set Itu Juga Ada Jualannya Kalau Pengen Praktis Cuman Kalau Kebetulan Kalau Di MTC Itu Tempatnya Wong Amatir Tukang Servisnya Masih Amatir Jadi Lagi Belajar Jadi Kita Akan Coba Perbaiki Aja Kita Kalau Memang Masih Bisa Di Perbaiki Kita Akan Coba Perbaiki Saja Sambil Belajar Jadi Yang Saya Masuk Kitun Itu Adalah Bagian Ini Bisa Dari Kitun Bisa Dari Flexible Oke Kita Akan Coba Perbaiki Untuk Bagian Kitun Kita Fokus Di Bagian Atas Karena Mod Recovery Jadi Kombinasi Mod Recovery Antara Tombol Volume Atas Dengan Tombol Volume Power Jadi Kita Fokus Di Bagian Tombol Volume Atas Jadi Kalau Sobat Sobat Pengen Praktis Boleh Ganti Satu Set Seperti Ini Ada Jualannya Dan Banyak Ya Disperate Handphone Kita Akan Kasih Flux Sedikit Ya Untuk Mempermudah Kemudian Kemudian Kita Tempelkan Ke Mata Solder Nah Gampang Kan Sobat Mudah Banget Oke Selanjutnya Kita Akan Mencari Gantinya Kita Akan Cari Ganti Kitun Kebetulan Ini Kitun Dia Kakinya Cuma Dua Artinya Berdampingan Kan ada Yang Kakinya Empat Ini Gatau Ini Tombolnya Punya Handphone Apa Ini Kita Akan Gunakan Ini Yang Dua Sudah Diambil Rukanya Buat Kanibalan Kita Akan Ambil Kita Tempelkan Lagi Gampang Kan Mudah Banget Wah Tadi Sebelah Mana Ini Kalau Masalah Yang Ini Yang Baru Selanjutnya Kita Akan Pasang Kitun Ya Kalau Sudah Presisi Kita Tempelkan Lagi Ke Mata Mata Solder Sudah Sudah ya Sobat Nah Gampang Gampang Mudah Kan Sobat Biarpun Sudah Ngantuk Jadi Sebenarnya Gampang Jadi Tidak Perlu Di Solder Bagian Atasnya Kita Tempelin Dari Bawah Dengan Sendirinya Terkena 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 Hawa Panas Dari Bawah Dia Cari Sendiri Tempat Selanjutnya Kita Akan Coba Pasang Lagi Tidak Dari Bawah Dari Tidak Bawah Dari Dari Bawah Dari oh ternyata ini patahannya ini nah sudah kita pasang kita tes dulu detak-detaknya apa normal sepertinya untuk detakannya normal ya sesuai dengan berarti udah lurus kita akan coba pasang mesinnya kemudian kita tes Oke untuk perbaikan tombolnya sudah selesai kita akan coba tes dulu aduh ini nggak nyampe ini karena baterainya udah melendung ininya nggak udah pasang dululah kita akan coba tes ya ya saya tidak tahu kamu merasa diri sendiri hanya nama di kertas dan lainnya kamu hanya menjadi rambut yang rambut di kota orang-orang tidak terlalu tergantung untuk menemukan kamu karena kamu tidak tahu apa yang ada di dunia yang tercatat mencapai 4 cip orang Alhamdulillah Ternyata ya Jadi permasalahan Problemnya ada di bagian Kitun bagian atas Atau tombol poluma atas Demikianlah sobat-sobat semua Untuk kasusnya ini Kalau baterai Udah deal kita Minta diganti Dan udah deal Nah karena ada kasus FRP Atau nyangkut di akun Google Kita akan konfirmasi di dahulu Apakah mau di jebol Atau memang ingat untuk akunnya sendiri Kalau memang Minta di jebol kita akan lanjut Ke video selanjutnya Tentang bypass FRP Redmi 7 Oke sobat-sobat semua Akhirnya selesai juga Solusinya ya Tentang HP Redmi 7 ini Dengan kasus Mode recovery Dan itu pun Tombolnya ini Tidak perlu kita ganti Satu set ya Artinya cukup diganti Kitunnya aja Kalau sobat-sobat pengen praktis Bisa juga ganti satu set Yaitu ganti Flexible Terima kasih Atas doa Dan suvotnya Sobat-sobat semua Mudah-mudahan Video ini Cukup Bermanfaat Jadi kita Dalam Menganalisa Handphone Jangan yang ekstrim Ekstrim dulu Salam sejahtera Semoga sehat Selalu Panjang umur Jembar Atini Akeh Rejekini Kemahri Pahloh Cinawi Toto Tenterm Kertorah Haricu Semoga lancar Rejeki Dan aktivitas Sobat-sobat semua Dan juga Mudah-mudahan Hidup kita semua Selalu Barokah Sekian saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa